Sekarang Meme atau yang berkembang itu NU dan Muhammadiyah ini dipisahkan tahlil dan disatukan oleh Bahlil gitu kan Bukan karena tekanan politiknya melalui Bahlil Menteri Pak Jokowi ya Tidak lah, masa sekelas Muhammadiyah kok Ada asumsi begitu ya yang berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Wonder Home Podcast Dan malam ini kita akan berbincang tentang tema yang hangat Soal konsesi tambang di Muhammadiyah Yang kemarin sempat heboh Terus kemudian ada semacam pengumuman tidak resmi Dari salah satu fungsionaris di PP Terus kemudian ada kehebohan di sosial media Lalu ada konsolidasi nasional ya Yang salah satunya yang menghadirinya adalah Perwakilan dari Majelis Tarjih BP Majelis Tarjih dan Tajdid BP Muhammadiyah Yaitu Bapak Muhammad Mas Udi Gimana Ustadz kemarin ya Ustadz? Alhamdulillah Pendapat Majelis Tarjih sendiri agak bernuansa ya Soal tambang itu kemarin Ustadz Mas Udi Ya itu juga tinggal siapa yang membaca Oh tinggal siapa yang membaca ya Fatwa itu kan tidak secara hitam putih Mengatakan haram atau halal gitu Jadi ada rumusan fatwa tapi dipandang oleh PP tidak begitu tegas haram atau tidak Bukan persoalan itu Jadi intinya fatwa itu kan panjang Tetapi tidak ada ketegasan untuk mengatakan Status hukum di akhirnya itu tidak ditegaskan apa? Tidak ditegaskan Sehingga tentu perspektifnya bisa berbeda kan Pembaca yang cenderung menerima Ya tentu akan mengambil Menyuplik bagian yang mendukung Sementara bagi yang tidak setuju tambang Karena memang fatwa itu sesungguhnya kan atas permintaan PP dan beberapa lembaga Tetapi itu tidak secara formal permintaan PP Tetapi unsur PP yang meminta fatwa kepada Majelis Tari Oke nanti kita bincang soal itu di ujung Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan Ustadz Mas Udi Muhammad Mas Udi Kalau asli dari mana? Gimana? Asli dari Dari Batang Pekalongan Dari Batang Pekalongan Masih masuk Pekalongan zaman itu Kalau sekarang sudah kabupaten sendiri kalau tidak salah kan? Jadi kabupaten Batang itu baru muncul tahun 68 Saya lahir 61 Berarti kabupatennya waktu itu masuk Pekalongan Iya Kalau Ustadz Mas Udi sendiri Apa itu namanya? Berkecimpung sekarang kan di wakil ketua MTT PP Muhammadiyah Berkecimpung dalam persyarikatan ini Sejak kapan? Ya sejak Bapak meminta saya untuk ke sekolah Di Madrasa Mu'alimin Pekalongan Maka itulah saya menjadi bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah Sampai hari ini Mu'alimin di Pekalongan Di Pekalongan Tapi memang dibesarkan oleh keluarga yang memang juga aktif di Muhammadiyah sebelumnya Ya artinya kalau kami itu sebagai komunitas santri pesisir Itu rata-rata NU Masyarakatnya NU Keluarga NU Jadi paman saya, kakek saya itu semuanya NU Bahkan kemudian nenek saya sempat Ya apa Nudoroso Bahasinya apa itu? Nudoroso Apa? Cerita Cerita Dengan saya sebagai cucunya Karena saya tidur kadang dengan nenek Cerita Kalau ngerti Bapakmu Muhammadiyah Dulu saya gak akan ngizinkan dengan nikah dengan ibumu Gitu Tapi kan nenek mengirimkan Bapak ke Tebuir Enggak, ini kan istri Nenek dari ibu Oh nenek dari ibu Nenek dari ibu Kalau yang ngirimkan kakek dari Bapak Iya Jadi kalau kakek itu Jadi garis dari Bapak Intinya itu kalau dari yang apa Keluarga yang banyak Muhammadiyah itu dari Bapak Oh dari Bapak Tapi kalau dari ibu Saudara-saudaranya Nantinya Ya tetapi karena Ada kondisi yang tidak harmonis itu Maka kemudian Saya harus Bersikap Netral dalam tanda peti Ya Orang Muhammadiyah Yang tidak Membenci orang NO Kira-kira begitu Jadi jembatan lah Komunikasi antara kedua Keluarga ini Oke jadi dari Di pekanjangan itu Sudah di sekolah mu'alimin Terus kemudian Sampai aliyah disitu Iya Kemudian ke Jogja itu Kuliah Ke Jogja kuliah Iya Juga aktif di Di IMM Oh di IMM Iya otomatis saya Ke IMM Itu juga diajak oleh Teman mu'alimin Mu'alimin Jogja atau mu'alimin Mu'alimin Jogja Meskipun saya Sudah aktif di HMI Oh gitu Mendua Akhirnya Ya sudah Karena memang Karena saya memang Dibesarkan di Muhammadiyah Ya Saya istirahat dari HMI Dan kemudian Lebih banyak berkencimpung Di aktivitas Jadi diajak Mendirikan IMM Oh masih awal-awal IMM Ranting Jadi di Fakultas kami Waktu itu belum ada IMM Dan Saya didorong Untuk sama-sama Mendirikan Mendirikan Ranting Ranting apa Komiseriat 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 IMM Terus Dari IMM Terus kemudian aktif juga di PP Di Pemuda kah Iya Di IMM Komiseriat Naik ke Korkom ya Ke Korkom Ke Korkom Ke Kabang gitu ya Oh Zaman mahasiswa itu Iya Terus mulai Tapi ya hanya Pengembira dalam artian Bukan Apa Komandan Oh pendiri ya Mesti komandan lah Dalam artian Komandannya yang Ngajak saya itu Jadi saya itu Sebagai Pelengkap Bajalah gitu ya Sebagai Panglimanya gitu ya Oke Terus di Kalau mulai Masuk ke jajaran Di PP Itu langsung Di Majelis Tarji Yang jelas Saya itu Masuk di Tarji Setelah Periode Pak Amin Abdullah Setelah periode Pak Amin sebagai ketua Majelis Tarji Begitu Pak Amin berhenti Pak Samsul naik Jadi saya masuk Pada periode itu Seingat saya Begitu Oke oke Ini kita bicara tentang Sedikit Tentang Majelis Tarji Dan Tajdi Di PP Selama Pak Mas Udi Berkecimbung Atau aktif Atau berkhidmah Di situ Momentum Momentum Apa saja Dinamika yang pernah terjadi Di Majelis Tarji Itu Ya Yang Saya ingat Pak Mas Udi Yang jelas Yang pertama Saya ini kan Hanya pelengkap tadi Bukan Sangat terendah Jadi ya Karena itu Bagian dari Apa Proses yang Harus saya jalani Karena memang Bapak ingin Saya jadi Kader Muhammadiyah Jadi itu Ya sudah mengalir aja Seingat saya Peristiwa-peristiwa Yang penting Yaitu Tentang Bagaimana Muhammadiyah Mulai Menginisiasi Untuk Lahirnya Yang hari ini Disebut dengan Kalender Hijriah Global Tunggal Kalender Hijriah Global Tunggal KHGT Artinya Tahun 2007 Saya ingat Saya Ada Kegiatan Majelis Tarji Yang sifatnya Internasional Yang kemudian Didukung oleh Wakil Presiden Waktu itu Ya Jadi Waktu itu Sebagai Rintisan Awal Tapi kemudian Terus bergulir Apalagi ketika Kemudian Pak Samsul Anwar Selaku Ketua Tarji Bisa Menghadiri Konferensi Internasional Tentang Kalender Islam Di Turki Tahun 2016 Maka Disitulah Kemudian Mulai Lebih Kencang lagi Dan Apa Perkembangannya Menjadi Semakin Lebih Bagus Ketika Pak Tono Saksono Masuk Oh Pak Tono Saksono Masuk Di Menjilis Tarji Jadi Tentu Dengan Anu Teman-teman Yang lain Tetapi Paling tidak Pak Tono Punya Peran Yang Cukup Signifikan Bagi Lahirnya Kalender Hijriah Global Tunggal Dan Pak Tono Kan Sesungguhnya Orang Baru Dalam Tanda Petik Jadi Pak Tono Dulu Dosen UGM Kemudian Beliau Adalah Satu-satunya Dosen UGM Yang Pulang Dari Amerika Dengan Kondisi Lingkungan Yang Beda Kultur Sebagai Alumni Amerika Maka Kemudian Pak Tono Harus Keluar Dari UGM Dan Kemudian Kerja Di Beberapa Tempat Dan Kemudian Akhirnya Menjadi Tenaga Pengajar Di Malaysia Oh Sumpah Di Malaysia Dengan Background Keilumian Keilumuan Di bidang Science Jadi Itu Dan Seingat Saya Yang Meminta Untuk Memasukkan Pak Tono Kemadistar Adalah Pak Shafi'i Ma'arif Dia Faham Sekali Tentang Astronomi Tentang Pak 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 Shafi'i Faham Tentang Pak Tono Karena Sama Di Malaysia Bisa Saja Tetapi Sesungguhnya Pak Tono Itu Istrinya Orang Kauman Jekja Oke Jadi Artinya Memang Irisan Dengan Muhammadiyah Cukup Kuat Disamping Setahu Pak Tono Juga Alumni SMA Muhammadiyah Di Kebaruan Apa Yang Dibawa Pak Tono Ke Diskusi Tentang KHGT Tadi Pada Aspek Sayunnya Karena Kalau Tarji Itu Lebih Banyak Aspek Falaknya Jadi Pada Aspek Falaknya Itu Kan Ada Beberapa Tokoh Termasuk Pak 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 Signan Kemudian Bapak Yang Lain Tetapi Pak Tono Memang Pada Aspek Sayunnya Dan Itulah Yang Kemudian Memadukan Antara Aspek Sayun Dan Aspek Keagamaan Keagamaan Disamping Tentu Tokotoh Yang Lain Tetapi Pak Tono Punya Peran Yang Cukup Bagus Bagus Terus Apa Yang Respon Warga Muhammadiyah Atau PP Muhammadiyah Sehingga Diskusi Tentang KHGT Tadi Itu Ada Semacam Dinamika Semuanya Menerima Atau Ada Yang Kritis Terhadap KHGT Atau Semacam Apa Setahu Saya Untuk Apa Untuk Menolak Itu Kayaan Anda Karena Prinsip Muhammadiyah Itu Gerakan Islam Berkemajuan Jadi Kalau Memang Ini Menjadi Apa Kebutuhan Yang Bisa Disumbangkan Bagi Kepentingan Dunia Islam Kenapa Tidak Jadi Sepemahaman Saya PP Mendukung Teman-teman Yang Ribut Terhadap Kehadiran KHGT Saya Tidak Menemukan Itu Karena Paduan Yang Antara Kalkulasi Sientifik Hisap Observasi Itu Tampak Tampak Di KHGT Ini Termasuk Waktu Subuh Juga Begitu Artinya Pak Tonoh Punya Peran Yang Cukup Kuat Yang Soal Waktu Subuh Waktu Mundur Dilambatkan Berapa Menit Jadi Intinya Pak Tonoh Yang Cukup Kuat Kalau Yang Di Waktu Subuh Ini Memang Ada Sedikit Perdebatan Karena Pak Tonoh Inginnya Lebih Siang Lagi Sementara Yang Lain Jangan Terlalu Ekstrim Frontal Tetapi Sekali Lagi Itu Kan Pemahaman Saya Sebagai Orang Awam Hanya Alih Hisab Saya Tidak Meneguni Apalagi Tentang Astronominya Jadi Hanya Pendengar Yang Baik Dalam Setiap Perdebatan Itu Bukan Terlalu Rendah Hati Ini Ngomong Apa adanya Nanti Kalau Saya Kemudian Ngomong Yang Tidak Apa Adanya Justru Diketawahin Orang Tapi Apakah Dalam Yang Besar Misalnya Pada Masa Sahabat Nabi Itu Adalah Mereka Merekanya Tapi Yang Dikenang Sebanyak Sejarah Itu Para Pencatat Atau Para Narator Yang Menceritakannya Juga Saya Juga Bukan Narator Yang Baik Sebagai Sekaltaris PP Kelasnya Sahabat Kecil Pencatat Nah Terus Kemudian Kedua Saya Dengar Juga Ada Pernah Perdebatan Selain KHGT Perdebatan Soal Bunga Bank Tahun Berapa Di Kalau Itu Permintaan Ada Semacam Permintaan Fatwa Gitu Atau Gimana Jadi Intinya Teman-teman Yang Sudah Banyak Terlibat Dengan Ekonomi Syariah Khususnya Teman-teman Mohamadiah Yang Aktif Di MUI Itu Ada Kecenderungan Bagaimana Kemudian Harus Ada Fatwa Dari Mohamadiah Dalam Hal Ini Tarji Agar Bisa Selaras Dengan MUI MUI Sudah Meluarkan Fatwa Keharaman Bunga Bank Mudah-mudah Saya tidak Salah Tahun 2004 Begitu Sehingga Di Masjid Tarji Muncul Tahun 2006 Tetapi Sekali lagi Itu Levelnya Bukan Munas Tarji Yang Dalam Konteks Organisasi Itu Setara Dengan Muktamar Khususi Muktamar Masalah-masalah Keagamaan Jadi Fatwa Mohamadiah Tentang Bunga Bang Tahun 68 Itu Kan Hasil Muktamar Tahun 68 Muktamar Khusus Masalah-masalah Keagamaan Jadi Harus Tingkatnya Munas Tarji Kalau Bahasa Sekarang Jadi Kalau Dirunut Hirarkinya Atau Tingkatannya Munas Itu Di atas Muktamar Khususi Munas Itu Nama Lain Dari Muktamar Khususi Kalau Yang Tahun 68 Muktamar Khususi Ininya Fatwanya Fatwanya Kan Subhad Bunga Itu Diangap Sebagai Subhad Terus Kemudian Tahun Berapa Tadi 2006 Itu Dimunas Bukan Munas Ya Semacam Halakoh Intinya Pertemuan Masjistar Nasional Tetapi Yang Hadir Hanya Teman-teman Wilayah Saya Lupa Istilah Seluruh Wilayah Indonesia Datang Atau Tidak Semuanya Saya Juga Lupa-lupa Ingat Prinsipnya Posisinya Bukan Posisi Munas Munas Itu Menghadirkan Semuanya Resmi Kemudian Membahas Banyak Masalah Kalau Ini Hanya Khusus Bicarakan Tentang Bungabang Bungabang Dan Yang Produknya Apa Disitu Rekomendasi Fatwa Tahun 2006 Jadi 2006 Itu memang Kemudian Sama dengan Fatwa MUI Bungabang Bungabang Adalah Haram Intinya Terus Kemudian Munas 2010 Di Malang 2010 Di Malang Tetapi Kemudian Itu Tadi Ada Perdebatan Yang Sangat Tajam Bahkan Sampai Jam 2 Malam Tidak Selesai Saya ingat Saya Apa itu Perdebatan Perdebatan Untuk Memutuskan Haram Atau Mubah Argumen yang Haram Tentu sama dengan MUI Kalau yang Memubahkan Itu Argumen utamanya Apa Argumen utamanya Itu Bahwa Riba itu Tidak sama Dengan Riba Bunga bang Bunga bang Itu Tidak sama Dengan Riba Oke 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 Pokoknya Itu Dibedakan Antara Bunga bang Itu Bukan Riba Dan Kalau kita Lihatkan Memang Apa Beberapa Ulama Mengatakan Kalau Tidak Boleh Gitu Tetapi Kan Cara Pandang Yang Berkembang Hari ini Bunga itu Banyak Ataupun Sedikit Tetap Riba Terus Kemudian Yang Produk Tahun 2010 Itu Ya Akhirnya Tidak ada Kata putus Oh Tidak ada Kata putus Tidak ada Konklusi Bulat Diserahkan Kepada PP Oh Diserahkan Kepada PP Jadi Karena Maukuf Deadlock Maka Tentu Diserahkan Kepada PP Tetapi PP Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menyiasatinya Dengan Arief Dalam artian Karena Belum ada Kesepakatan Maka Dikembalikan Kepada Fatwa Yang muncul Tahun 2006 Oh Dirujuknya Ke 2006 Bukan 2008 Tapi 2006 Karena Memang Itu Real Yang Paling Mutakhir Dibicarakan Sambil Bisa Dikasih Kembali Tetapi Keputusannya Itu Dan Dalam Prakteknya Bapak-Bapak PP Juga Mulai Mendukung Ekonomi Sariah Itu Dalam Bentuk Apa Edaran Agar Amal Usaha Majlis Dan Tembaga Itu Memiliki Akun Akun Di Perbankan Sariah Sehingga Hampir Semuanya Punya Akun Di Bang Sariah Tapi Tidak Sampai Edaran Diminta Untuk Menutup Akun Di Bang Konvensional Atau Tidak Ya Prinsipnya Harus Mendukung Bang Sariah Oke Itu Posisi Terakhir Dalam Soal Itu Ya Dalam Soal Bidah Kan NU Cenderung Tidak Mendukung Sama Sekali Eh Bukan Sama Sekali Intinya NU Sebagai Lembaga Keagamaan Itu Tidak Seperti Muhammadiyah Jelas-jelas Mendukung Kepada Bang Syariah Sehingga Tidak Ada Satupun Edaran Dari BPNU Untuk Menumbuh Kembangkan Perbankan Syariah Itu Satu Sisi Tetapi Kita Juga Tidak Bisa Menutup Mata Bahwa Dewan Syariah Nasional MUI Yang Banyak Bicara Tentang Ekonomi Syariah Ya Dari Tokoh-tokoh Petinggi Petinggi Di antaranya Yang Tentu Kita Apa Sangat Kenal Yaitu Pak Mahruf Amin Artinya Secara Figur Juga Banyak Yang Kontribusinya Di Meskipun Barangkali Tidak Ada Surat Kelembagaan Karena Memang Tadi Hukumnya Tidak Tunggal Menurut BPNU Tapi Penterimaan Fatwa Tarjeh 2006 Terus Kemudian PP Juga Merujuk Kesitu Implementasi Di Amal Usaha Muhammadiyah Atau Di Lingkungan Warga Muhammadiyah Apakah Serta Merta Edaran Itu Juga Di Ikuti Atau Juga Dimaukufkan Dalam Tingkat Implementasinya Kalau Sudah Edaran Itu Kan Sudah Keorganisasian Sifatnya Tentu Mayoritas Akan Samikna Watakna Kasus Tambang Yang Kemarin Muncul Dalam Konsolidasi Nasional Juga Begitu Meskipun Secara Kajian Masing-masing Wilayah Yang terkena Dampak Itu Mengatakan Janganlah Tetapi Karena Ini Sudah Kebunusan Samikna Watakna Nanti terakhir Kita ngobrol Soal Tambang Kalau Yang Soal Tadi Itu Kan Berarti Dalam Tanda Kutip Ini Kalau Ditinjau Dari Sudut Pandang Yang Agak Umum Keberpihakan PP Muhammadiyah Dalam hal Ini Termasuk Juga Mungkin Rujukan kepada Majelis Tarjih Tadi Itu Adalah Berpihak Pada Cenderung Mengatakan Bunga Bang Itu Haram Dan Itu Bentuk Dukungan Pada Perbagaan Syariah Sementara Ada Aspirasi Di sana Juga Yang Mengatakan Ini Bukan Yang Sampai Kemudian Deadlock Tadi Itu Ini Kan Dilihat Ini Apa Keislamannya Menguat Ini Pada Saat Itu Keislaman Maksud Saya Itu Kalau Sekarang Diistilahkan Nah Sementara Sekarang Kalau Dulu Fatwa Muhammadiyah Itu Diikuti Majelis Tarjih Itu Dijadikan Sebagai Referensi Oleh PP Muhammadiyah Sebagian Kalangan Mengatakan Ini Soal Tambang Baru Sebenarnya Kalangan Di Kemarin Majelis Tarjih Dan Tajid Itu Juga Punya Rumusan Fatwa Yang Secara Implisit Sebenarnya Melarang Tapi Tidak Dihiralkan Oleh PPAT Bisa Ditasirkan Begitu Tentu Itu Tadi Jadi Karena Fatwa Itu Tidak Tegas Seperti Katakan Allah Fatwa Tentang Keharaman Rokok Rokok Haram Kemudian Rokok Elektrik Haram Jadi Tidak Ada Memang Kata Putus Meskipun Tadi Semangatnya Betul Bahwa Janganlah Dan Itu Memang Di dalam Apa Rumusan Fatwa Yang panjang Itu kan Berdasarkan Informasi Dari Majelis-majelis Terkait Dengan Persoalan Tambang Tetapi Sekali lagi Tidak Ada Secara Eksplisit Dinyatakan Mengharap Iya Kalau Tapi kalau Di Apa itu Namanya Akan ada Beberapa Kalangan Dari majelis Juga Majelis Hukum LHKP Yang juga Kritis Sebenarnya Cenderung Untuk Menolak Pengelolaan Penterimaan Konsesi Tambang Apa itu Namanya Aspirasi Mereka Ini Sejauh mana Sebenarnya Dibaca Dan Didengarkan Oleh PP Sebelum Membuat Keputusan Iya Jadi Sesungguhnya PP Sangat Menghargai Masukan Masukan Itu Bahkan Pak Heidar Mengatakan Kita Keputusan Tambang Yang akan Dikelola Oleh Muhammad Dengan Persyaratan Yang Lamah Lingkungan Yang Tidak Memunculkan Dampak Dampak Negatif Dan Segala macam Itu Menjadi Catatan Penting Kalau Di dalam Perjalanannya Kok Kemudian Muhammad Tidak Mampu Mandat Ini Dikembalikan Karena Kita Ingin Memberi Sesuatu Yang Baru Ketika Di dalam Praktiknya Tambang Itu Sangat Merusak Artinya Pak Heidar Sebagai Pribadi Yang Menjadi Komandan Muhammad Dia Tentu Pertimbangannya Tidak Sekedar Tambang Menguntungkan Dan Sebagainya Tetapi Ini Bagian Dari Upaya Memperbaiki Negeri Salah Satunya Adalah Lewat Tambang Yang Selama Ini Memunculkan Dampak 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 Negatif Ini Penangkapan Saya Tentu Bisa Salah Bisa Benar Tetapi Insyaallah Benar Jadi Pak Heidar Tidak Ingin Kemudian Menang Menangan Tidak Sebagai Komandan Tentu Beliau Kader Betul Merasakan Betul Bagaimana Beliau Membangun Muhammadiyah Dari Bawah Dan Kemudian Menjadi Pusuk Pimpinan Tidak Tidak Ingin Mengorbankan Untuk Hal-hal Yang Bersifat Duniawi Kalau Waktu Dikonsolidasi Kemarin Itu Suara-suara Kritis Itu Juga Disuarakan Kritis Itu Tetap Disuarakan Apa Yang Menjadi Concern Utama Yang Disuarakan Waktu Konsolidasi Kemarin Itu Ya Di Lapangannya Sama Dengan Ketika Tarji Diminta Untuk Mengeluarkan Fatwa Kemudian Diundang Pihak-pihak Terkait Sama Bahwa Ada Kemadarotan Yang Demikian Luar biasa Sebagai Akibat Tambang Dan Secara Spesifik Tambang Batubara Ya Sejujurnya Tidak Hanya Tambang Batubara Tambang-tambang Yang Tidak Tergantikan Tadi Jadi Yang Tidak Bisa Terbarukan Tetapi Intinya Kemudian Itu Yang Jadi Pijakan Janganlah Untuk Menerima Ijin Usaha Tambang Itu Tetapi Kemudian Ada Argumentasi Argumentasi Ya Ketika Ya Banyak Aspek Tentu Banyak Aspek Itu Ada Yang Harus Disampaikan Tetapi Ada Tentu Hal-hal Yang Itu Cukup Pimpinan Pesat Muhammadiyah Yang Ngerti Yang Ngerti Tangkapan Saya Begitu Tidak Mungkin Kalau Kemudian Hanya Persoalan Apa Muhammadiyah Yang Sebesar Ini Menerima Tambang Biar Dapat Duit Banyak Saya Rasa Kelasnya Bukan Disitu Tidak Untuk Nyari Badi Menurut Saya Novo Non-profit Kemarin Kalau Istilah Pak Abdul Makti Itu Ya Prinsipnya Non-profit Kalau Kemudian Ada Profit Ya Seperti Rumah Sakit Seperti Kampus Begitu Tidak Menjadi Orientasi Pribadi Pengurus PP-nya Ya Muhammadiyah Karena Muhammadiyah Akan punya Mekanisme Yang Mungkin Pribadi Kemudian Argumentasi Yang Menolak PP Untuk Menerima Konsensi Tambang Itu Kan Biasanya Didasarkan Pada Argumentasi Lingkungan Kerusakan Lingkungan Juga Masyarakat Sekitar Kalau Argumentasi Utama Yang Disajikan Oleh PP Muhammadiyah Untuk Menerima Ini Paling Tidak Muhammadiyah Melakukan Kajian Yang Terus Menerus Yang Dipelopori Oleh Dikti Artinya Majlis Dikti PP Muhammadiyah Mungkin Tidak Tambang Yang Begitu Menyengsarakan Itu Kita Ubah Menjadi Sesuatu Yang Ramah Lingkungan Kemudian Memberikan Manfaat Bagi Warga Dan Seterusnya Itu Kajiannya Mengantarkan Bisa Jadi Ini Kan Persoalan Sudut Pandang Yang Pertama Itu Merihat Realitas Di Lapangan Yang Menyengsarakan Yang Diuntungkan Hanya Kelompok Kelompok Tentu Tetapi Ini Melalui Kajian Mungkin Tidak Bahwa Tambang Itu Menjadi Sesuatu Yang Rahmatan Lilalamin Kira-kira Begitu Dan Pak Hadar Juga Mengatakan Kalau Memang Nanti Ternyata Tidak Bisa Kita Kembalikan Mandat Itu Ya kan Artinya Sudah Demikian Longgar Jadi bukan Kalau akan ada Sekarang Meme Atau yang Berkembang Itu NU dan Muhammadiyah Ini dipisahkan Tahlil Dan disatukan Oleh Bahlil Bukan Karena Tekanan Politiknya Melalui Bahlil Menteri Pak Jokowi Tidak 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 Masa Sekelas Muhammadiyah Ada Asumsi Begitu Yang berkembang Iya Itu Asumsi Pendapat Teribadi Tapi Muhammadiyah Itu Kan Kolektif Dan Berkemajuan Artinya Kalau Nerima Itu Kajian Betul Kajian Komprehensif Komprehensif Dan Tidak Main-main Dalam Artian Muhammadiyah Punya SDM Dikaji Betul Kemudian Memang Pilihan PP Secara Mayoritas Menyetujui Jalan Acara Kalau Nanti Tidak Sanggup Sudah Ada Semacam Desenting Opinion Ada Yang Dari 13 Itu Yang Misalnya Tidak Setuju Itu Sudah Wilayah PP Bukan Wilayah Kita Itu Sudah Internal PP Keputusan Plenonya Diterima Meskipun Ada Desenting Mungkin Di Lingkaran Dalam Situ Saja Yang Tau Ya Kayak Fat-fat Tentang Bunga Yang 2010 Ada Yang Tidak Setuju Cuman Kan Kemudian Keputusan PP Mendukung Fatwa Yang 2006 Munastarci 2010 Deadlock Tetapi Kemudian Diserahkan Kepada PP PP Mendukung Karena Belum Ada Kesepakatan Merujuk Kepada Fatwa Yang 2006 2006 Ini Kan Tentu Pemahaman Saya Yang Sangat Terbatas Baik Terhadap Persoalan Bunga Bank Maupun Persoalan Tambang Soal Bank Maupun Tambang Nah Setelah Keputusan Diambil Ya Di Pleno Terus Kemudian Diperkuat Di konsolidasi Nasional Kan Ada Juga Di Lingkungan Internal Muhammadiyah Yang Tadi Itu Yang Anti Pengelolaan Tambang Kira-kira Begitu Itu Merasa Kecewa Bahkan Sudah Saya Tidak Aktif Lagi Di Kepengurusan Dari Tingkat Pusat Sampai Kemudian Tingkat Ranting Maksudnya Gini Suara-suara Kritis Misalnya Kalau Dia Orang Seperti Yang Menolak Tadi Untuk Terus Bersuara Kritis Itu Di Lingkungan Muhammadiyah Masih Dibuka Enggak Ruang Semacam Semacam Itu Ya Mastinya Sebagai Apa Sebuah Organisasi Yang Modern Ketika Di Tingkat PP Kemudian Masih Ya Keputusan PP Itu kan Tanggal 13 Juli Ya Maka Kemudian Plenonya Biar Wilayah-wilayah Termasuk Urtum Ya Karena Konsolidasi Itu Selalu Memberi Ruang Gerak Kepada Seluruh Wilayah Ngomong Seluruh Urtum Juga Ngomong Mengeluarkan Unek Unek Kritis Semuanya Dan Macem Dan Itu Sah Tetapi Kemudian Mereka Samina Wattokna Karena Ini Sudah Melalui Perdebatan Di Eternal PP Muhammadiyah Jadi Secara struktur Mereka Kan Ada Di Bawah PP Jadi Bahasa Yang paling Serenal Tadi Samina Watton Sebagaimana Organisasi Modern Jadi Yang tingkat Di bawahnya Mesti Bisa Menerima Keputusan Yang Diambil Dalam Waktu Yang Panjang Ini Tadi Jadi Tidak Ada Satupun Yang Kemudian Menyatakan Kami Keluar Dari Pimpinan Wilayah Tentu Tidak Ada Karena Mereka Adalah Kader Yang Tahu Aturan Main Organisasi Tapi Kalau Individu Individu Boleh Sajalah Saya Mengembalikan Ini Saya keluar dari Grup Whatsapp Kepengurusan Boleh Sajalah Dan Tidak Salah Sebagai Bentuk Protes Tetapi Secara Organisasi Alhamdulillah Tidak Ada Yang Berhenti Dari Sebagai Ketua Wilayah Muhammadiyah Kata Ketua Ikatan Pelajaran Kalau Ini Hubungan Antara Sebenarnya Tentang Majelis Tarjih Dan Taj Dih Kalau Sekarang Dulu Pemikiran Islam Ada Nggak Situasi Dimana Yang Ada Fatwa Yang Dikeluarkan Oleh Majelis Tarjih Itu Sebenarnya Mengikat Siapa Apakah PP Terikat Misalnya Kalau Misalnya Fatwa Tentang Pengelolaan Tambang Itu Dinyatakan Secara Eksplisit Bahwa Pengelolaan Tambang Oleh Muhammadiyah Itu Diharamkan Misalnya Seperti itu Fatwa semacam Itu Mengikat Ke seluruh Struktur Struktur Organisasi Muhammadiyah Atau Pendapat Pendapat Boleh Diikuti Dan Boleh Tidak Diikuti Saja Sebenarnya Jadi Secara Organisasi Dalam Konteks Hari Ini Majelis Tarji Itu Pembantu Pimpinan Unit Pembantu Pimpinan Yang Tentu Hal-hal Yang Menyangkut Apa Persarikatan Secara Luas Tentu Perlu Ada Kata Akhir Dari PP Artinya Ada Beberapa Fakta Kalau Menurut PP Ini Belum Layak Untuk Di Apa Di Publish Ya Tentu Kemudian PP Menunda Dulu Sehingga Ada Istilah Tanves Jadi Memang Meskipun Muhammad Majelis Tarji Sudah Munas Tetapi Kalau Belum Disetujui oleh PP Tentu Tidak Bisa Berlaku Tanves Itu Institusi Yang Mempertemukan Yang Ngetok Palu Disitu Ada Majelis-majelis Tadi Itu Dan PP Atau Semuanya Jadi Sebagai Unit Pembantu Pimpinan Itu Fatwa Dikirim Ke PP Untuk Mendapatkan Pengesahan Oke Oke Jadi Majelis Tardis Tidak bisa Secara Mandiri Secara Mandiri Mengeluarkan Fatwa itu Secara Mandiri Kalau itu Menyangkut Kepentingan Persyarikatan Secara Luas Ada Dambak Kecuali Kecuali Kalau Fatwa Fatwa Keagamaan Soal Ritual Dan Segala Macem Mungkin Bisa Langsung Dikeluarkan Oleh Majelis Tardis Dan Itu Tadi Artinya Itu Memang Tidak Ada Dampak Yang Tetapi Ini Sekali Lagi Pemaman Saya Yang Terbatas Bisa Bisa Salah Dalam Ya Inilah Yang Saya Tertahui Soalnya Kalau Isu-isu Yang Dibahas Di Level Majelis Tarjid Ini Bukan Hanya Soal Ritual Keagamaan Isu-isunya Sekarang Ada Fikih Air Fikih Lingkungan Fikih Macem-macem Yang Skopnya Itu Juga Luas Yang Mungkin Pada Saat Tertentu Akan Beririsan Dengan Kebijakan Organisasi Persyarikat Sebagai Organisasi Dalam Konteks Yang Ada Irisan Dengan Organisasi Itu Mesti Ada Ketok Palu Atau Tampil Dari PP Jadi Kalaupun Ada Potensi Misalnya Konflik Antara Perbedaan Antara Isi Fatwa Dengan Kebijakan PP Yang Jadi Pegangan Akhirnya Adalah Kebijakan PP Karena Itu Dalam Struktur Majelis Dan Lembaga Itu Pembantu Pimpinan Yang Tentu Strukturnya Beda Dengan BBNO Kan BBNO Lembaga Surya Itu kan Surya Mustasharnya Itu Paling tinggi Di luar Struktur Tafidhiyah Jadi Beda Kalau Surya Asal Asal Ngomong Tidak Tidak Yang Bisa Ngeram Tidak 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 Membantah Tidak Tidak Jadi Majelis Tarji Itu Posisinya Unit Pembantu Pimpinan Bukan Di atas Pimpinan Meskipun Barangkali Disitu Para ulama Ulamanya Muhammadiyah Pada Berkumpul Jadi Terikat oleh Aturan Organisasi Kan ada Juga Yang Menyatakan Bahwa Wah ini Pendapat Ulamanya Tidak Didengarkan Oleh PP Itu Tidak Bisa Diterima Prinsipnya Tetap Didengar Tidak Tidak Fatwa Itu Sesuatu Yang Baik Cuman Kemudian Karena Pimpinan Pusat Muhammadiyah Itu Punya Perspektif Ya Yang Bermacam-macam Artinya Mereka Kan Dalam Konteks Apa Melihat Persoalan Itu kan Tidak Semata-mata Hanya Bertumpu Kepada Pertanyaan Dan kemudian Dijawab Kira-kira Kan Oh ini Kira-kira Memunculkan Dampak-dampak Yang Apa Yang Yang Negatif Yang Negatif Yang kemudian Memunculkan Kegaduan Dan sebagainya Artinya Pertimbangannya Bukan hanya Sisi Keagamaan Dari Majelis Tarji Tapi juga Pertimbangan Hukumnya Ke Kebijakannya LHKP Misalnya Politiknya Pertimbangan Politiknya Gitu Itu yang Menurut saya Seperti itulah Ya Dalam Akhir Lebih komprehensif Dan Biasanya kan Apa Orang yang di luar Lebih Jelit Untuk melihat Gitu loh Kalau Yang Ditarjikan Ya berdasarkan Pertanyaan yang ada Dijawab Tentu Mengundang Ya sesuai dengan Apa Cara Memutuskan Sebuah Ketetapan Hukum Ya Teks Nas-nasnya Seperti apa Kemudian Burhaninya Ya Dari Masjid-masjid yang terkait Kalau dalam Kasus Tambang Ya Dan kemudian Irfaninya Ya tentu Oh ya ini memang Dampak jangka panjangnya Dampak jangka panjang Dan sebagainya Kemudian Diputuskan Kira-kira kan Begitu ya Tetapi Sekali lagi Itu tadi Respon Atas Pertanyaan Yang muncul Tetapi Istifta Permintaan Fatwanya Ya Kemudian Tarji sebagai Muftinya Gitu kan ya Tetapi Memahas itu Memproduksi fatwanya Tetapi PP Kemudian Sebagai Orang yang melihat Ini Fakta ini Bermasalah Tidak Ya kalau Kemudian Dimunculkan Menurut saya Begitu itu Sehingga Tarji ini Posisinya memang Sebagai Unik Pembantu Bermin Ya kalau Misalnya status fatwa itu Kan non-binding Legal opinion ya Tidak ada Kekuatan Mengikat Di dalamnya Sebagai rekomendasi Mungkin Dipertimbangkan Didengar dan Dipertimbangkan Tidak harus Tidak harus dilaksanakan Harus dilaksanakan Dalam artian Fatwa Magistasi Itu Mengikat Kepada Anggota Kepada Anggota Contohnya Fatwa Muhammadiyah Subuh Tidak pakai Kunut Itu Mengikat Iya kan Kalau kemudian Ada orang Muhammadiyah Tidak kunut Itu bisa Bermasalah Kunut Kalau kunut Contohnya Fatwa rokok Fatwa rokok Karena tadi itu Setahu saya Fatwa itu Di Tidak Apa Tidak Secara resmi Di Setujui dalam Mudah-mudahan Saya tidak salah Kalau Itu tadi Yang Tadi ya Masalah-masalah Ibadah Itu Tetapi Kalau Masalah-masalah Yang bersifat Sosial Itu Memang kemudian Tidak otomatis Tidak otomatis Mengikat warga Meskipun Jadi Masalah Maliki Pak Malik Fajar Sesungguhnya Mengikat juga Tetapi Memang Intensitasnya Agak beda Menurut saya Agak beda Ternyata Mengikatnya Terasa oleh Warga Agak berbeda Kalau itu Sifat Ubudiya Dengan Non-Ubudiya Orang Mohamadiyah Salah taruhannya 23 Itu jadi masalah Kira-kira Kan begitu Soalnya itu Soal identitas Organisasi Juga Oke Oke Yang saya Sampaikan Salah Ini sangat Informatif Tentang bedah Dapur Mohamadiyah Tentang Dinamika Kementerian Konsesi Tambang Antara Sebagian Pihak Sangat Kritis Sejak Dari Awal Tentang Ini Sebagian Netral Sebagian Cenderung Menerima Dari awal Tentu saja PP Mohamadiyah Sudah Mengabili Keputusan Dari Banyak Pertimbangan Tadi Itu Suara Kritis Di sana Masih Tetap Ada Tapi Saya harap Cuara kritis Itu Juga Ditanggapi Dengan Bijak Sebagaimana Ketum Kemarin Artinya Itu Dinamika Yang Biasa Tapi Jangan Sampai Juga Ngambek Terus Kemudian Tidak Mau Beraktifitas Di Mohamadiyah Lagi Secara Organisasi Memboikot Udah Majelis Tarji Karena Fatwanya Merasa Tidak Diperhatikan Terus Membebarkan Diri Gitu Tidak Atau Di Level Wilayah Tapi Informasinya Sangat Bermanfaat Dan Berharga Tadi Itu Dinamika Perumusan Fatwa Hubungannya Dengan Organisasi Dan Bagaimana Itu Juga Memberi Ikatan Pengaruh Kepada Warga Mohamadiyah Secara Khusus Maupun Kemudian Islam Secara Secara Umum Tetapi Sebagai Komentar Akhir Saya Beban Mohamadiyah Sudah Relatif Lebih Ringan Ketika Kemudian Persis Juga Menerima Ijin Usaha Tambang Artinya Selama ini Kan Yang Sebelum Persis Setuju Untuk Ikut Mengelola Tambang Kan Kemudian Meme Meme Yang Muncul Mohamadiyah Dan NU Beda Tapi Sama-sama Menerima Tambang Menjadi Tidak Berlaku Lagi Karena Ternyata Ada Teman Persis Yang Siap Menerima Ijin Artinya Orang 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 Terutama Orang Orang Besar Islam Di Indonesia Itu Cenderung Untuk Menerima Tambang Dengan Pertimbangannya Masing-Masing Tentu saja Setelah Tentu saja NU Di Apa itu namanya Di Kuyo-Kuyo Di awal Sudah agak rendah Di Mohamadiyah Tambah lagi Dengan Persis Relatif Ijma Sukutinya Menerima Tambang Orang Orang Lebih Adam Orang 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 Menerima Tetapi Saya Bisa Memahami Dalam Konteks Kenapa Pemeluk Di Luar Islam Menolak Yang Paling Tidak Dari KWI PGI KWI Karena Memang Doktrin Keagamanya Berbeda Dalam Artian Kalau Teman-teman Kristiani Itu Kan Ada Sekularisasi Mudah-mudahan Saya salah Tetapi Paling Tidak Ya Kalau Gereja Itu Jangan Ngurusi Soal Tambang Sementara Kalau Islam Itu Ya Mau Tambang Mau Urusan Ibadah Itu Kan Dua Hal Yang Tidak Bisa Dibisahkan Sehingga Di Selain Islam Kan Ada Ekonomi Kristiani Yang Berbasis Agama Ya Yang Ada Di Islam Ekonomi Islam Kira-kira Begitu Artinya Aktivitas Tambang Pun Bisa Bernilai Ibadah Kalau Itu Dengan Niat Cara Dan Apa Hasil Yang Bernilai Baik Ibadah Tidak Sekedar Itu Karena Memang Fungsi Kekhalifahan Itu Ya Harus Sukses Mengelola Tambang Kan Di Antaranya Sukses Mengelola Bumi Urusan Keduniaan Meskipun Di Dalam Realitasnya Islam Kan Kaum Muslim Sangat Terkapar Kira-kira Begitu Kalau Bahasa Fimah Arif Ajarannya Begitu Tinggi Tetapi Praktiknya Masih Fungsi Kekhalifahan Secara Luasnya Belum Menampakkan Jati diri Sebagai Khalifah Yang Sebenarnya Baru Jarkun Itu Terakhir Kalau Ada Yang Menilai Bahwa Ini Berarti Ini Agak Sedikit Ke Politik Maksud saya Gini Ini Berarti Organisasi Organisasi Civil Society Masyarakat Sipil Sudah Terkooptasi Memerusi Tambang Ini Kalau Dikawatarkan Nanti Suara-suara Kritis Terhadap Pemerintah Jadi Berkurang Gak Punya Bergin Dengan Pemerintah Gitu Gimana Itu Tinggal Sudut Pandangnya Kalau Orang Yang Sudut Pandang Menolak Tambang Oh Ini Berarti Sudah Terkooptasi Tetapi Insya Allah Organisasi Seperti Muhammadiyah Ini Sudah Sangat Teruji Dalam Tanda Petik Persoalan Dinamika Yang Semacam Ini Pada Masa-masa Yang Lalu Juga Terjadi Ketika Muhammadiyah Di bawah Demokrasi Terpimpin Kan Itu Juga Berat Ada Yang Lepas Saja Dari Pemerintahan Tetapi Yang lain Mengatakan Tidak Kenapa Tidak Ini Untuk Kepentingan Muhammadiyah Gitu Kira-kira Begitu Jadi Sudut Pandangnya Dulu Asas Tunggal Juga Begitu Semuanya Disuruh Terima Asas Tunggal Disesuaikan Dengan Ya Apa Ini kan Persoalan Politik Ya Harus Disikapi Secara Politis Tidak Biasa Persoalan Politis Didekati Secara Idulukis Mesti Kalahnya Itu kan Cara Ketika Asas Harus Pancasila Ya Ya Sudah Asas Pancasila Tetapi Apa Pernyataan Diatasnya Menegaskan Bapak Muhammadiyah Adalah Gerakan Islam Ya Kan Selesai Tetapi Kita Juga Tidak Bisa Apa Menafikan Keberadaan Teman-teman Yang Menolak Contohnya Teman-teman PII Pada Masa Asas Tunggal Kan Menderita Tapi Tidak Apa-apa Itu kan Organisasi Yang Tidak Banyak Bersentuhan Dengan Masyarakat Pada Umumnya Hanya Kalangan Pelajar Kemudian HMI MPO Ya Yang Mungkin Jenengan Bagian Dari Di Dalamnya Saya Tidak 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 Tetapi Kalau Muhammadiyah Dan Kemudian Harus Dibubarkan Asetnya Dengan Segala Aset Aum Ya Di mana-mana Gitu Bukan Berarti Kemudian Muhammadiyah Terkooptasi Kira-kira Kan Begitu Jadi Positioning Itu Menentukan Kebijakan Kira-kira Main Cantik Dalam Tarik Ulur Dengan Kekuasaan Tapi Tetap Min Apa itu Namanya Tujuan Tujuan Menjaga Warga Aset Muhammadiyah Dan Dakwah Muhammadiyah Secara Umum Baik Terima kasih Banyak Atas Sharing Ya Minta maaf Ya Sudah Banyak Yang kita Dapatkan Informasinya Pengetahuan Dan Ilmunya Tentang Tadi itu Sebagai Orang Yang Dari Awal Bergencimbing Di Muhammadiyah Ya Jangan Lagi Pertanyakan Komitmen Dan Dan Kepedulianya Dengan Warga Muhammadiyah Apapun Keputusan Yang Diambil Di Tingkat Pusat Itu Harus Juga Menjadi Apa Namanya Perhatian Permakluman Di Semua Struktur Di bawahnya Gitu Kira-kira Ustaz Ya Keputusan Diambil Meskipun Suara-suara Kritis Tetap Boleh Saja Tetap Disuarakan Gitu Dan Itu Menjadi Energi Positif Untuk Mengawasi Perjalanan Baik Makasih Banyak Insyaallah Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Ketemu lagi Besok Kita Ngobrol Lagi Dengan Teman-teman Yang mungkin Lebih muda Di Majelis Tarji Nanti kita Ngobrol Sama Mas Al-Mas Sama Mas Koim Gimana Perspektif Mereka Insyaallah Ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh